Ini die case yang legend soalnya, dan harganya sudah melambung tinggi Jadi, nah kita tambahkan dengan silica gel kayak gini, ini silica Yo friends, kali ini kita akan unboxing dan review lagi die case dari merek Tomica ya guys Keren banget ini, ini adalah die case dari merek Tomica Di serinya Dream Tomica, nomor 145 Dengan model mobil Toyota Sprinter Torino AE86 yang ada di film Anime Initial D Nah, disini tertulis ya guys, Initial D AE86 Trueno Dan disini ada gambarnya si karakter toko utama pengemudi di mobil ini Si Takumi ya, Dream Tomica, Takara Tomi Oke, seperti ini boxnya, dan disini kita lihat ST17 ya Ini artinya keluar atau rilis di tahun 2017 Keren banget ya, die case Toyota AE86 yang ada di film Initial D Ini juga sudah ada lisensi resmi dari Kodansa Ini adalah produser dari film Initial D itu sendiri ya Jadi, bagi kalian generasi tahun 90-an yang pernah nonton animenya Di salah satu stasiun televisi di Indonesia pada setengah 7 pagi Wah, kalian pasti harus jangan lewatin die case ini guys Karena apa? Ini die case yang sangat keren dan bisa menginginkan kalian pada masa kecil kalian di tahun 90-an Ya, alright, gokil banget guys Di boxnya sendiri nggak nyebutin skala ya Tapi langsung saja kita unboxing dan kita buka Seperti apa die case-nya, apakah bagus? Apakah kita dapat yang ini ya Defect? Atau mungkin ya, karena sudah lama di dalam box ya Biasanya terjadi merintis catnya Semoga tidak ya Kita dapat ini dengan harga yang murah ya Karena waktu itu ada promo di salah satu toko di online marketplace Nah, karena harganya di bawah Rp60.000 Jadi langsung saja kita share, kita sikat ya Karena kalau di online marketplace harganya sekarang sudah ratusan ribu Dan bahkan kalau di mall ya, di toko manapun di mall Tos City, Tos Kingdom, atau Kid Station Sudah nggak ada lagi die case ini guys Jadi kalau kalian lihat boot-boot Tomika kayak gitu Susah banget cari yang model mobil seperti ini guys Ini adalah mobil karakter utama Atau toko utama di film Initial D ya Mobil Sprinter Trueno AE86 Atau Toyota AE86 Widih, gambarnya si Takumi Keren banget Iya, kita keluarkan saja seperti ini Bungkus plastik Wow, 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 wow Mobilnya juga keren banget Toyota AE86 Sprinter Trueno AE86 di film Initial D Gokil banget guys Inilah mobilnya guys Detail-detailnya Nanti kita akan bahas Dan sepertinya ada fitur open part juga ya Oke, mari kita lihat Kita pegang, kita genggam, kita rasakan, kita nikmati ya Cukup berat ya, cukup berat ya Dan skalanya nggak nampat ya ini ya Kalau kita lihat segini di bagian base-nya Skalanya 1 banding 61 guys Untuk base-nya sendiri terbuat dari plastik teman-teman Dan ini ada detailing garden seperti ini Ada lusan Toyota Sprinter Trueno 2013 Made in Vietnam Tomika, copyright Tommy Oke, seperti itu guys Disini refet ya Jadi nggak bisa dibuka pakai skrup gitu ya Harus dibore Oke teman-teman Untuk bannya plastik teman-teman Dan seperti ini bannya Nggak standar ya Keren ya Bannya bukan bannya standar yang Tomika Yang biasanya kayak kaleng gitu ya Tapi ini bannya sudah ada model velgnya gitu ya Untuk model plastik ini Meskipun plastik ya Tapi oke ya Dan sudah ada Ini ya, fitur Suspensi ya Atau mantul-mantulnya ya Keren banget cuy Wih dih Saya coba ya Wih Keren banget Bisa ntar mantul gitu ya Wih Wih Nge-drift cuy Oke Ini filmnya keren loh Film anime ngedrift atau balapan di Ini ya, pinggiran gunung ya Keren banget Ya ini lebih menonjolkan Filmnya lebih menonjolkan ini ya Balapan driftnya ya Driftingnya ya Style driftingnya Keren banget Wih dih Keren banget coy Nah kalau kita lihat disini Untuk bagian depannya Detailnya Untuk lampu depannya Cet-cetan ya Cet-cetan warna Apa ini? Putih ya Oke seperti itu guys Dan disini Ada detailing Cet-cetan juga Untuk lampu Foclame nya ya Warna kuning kayak gini Dan lampu shine nya Warna oranye kayak gini Dan bagian depan Seperti ini ya Kita zoom sedikit ya Biar gak dikit-dikit Ngeblur ya Oke seperti itu Ini plat nomornya Gak ada A86 nya ya Gak ada platnya Si Takumi sendiri ya Sayang banget ya Dan detailingnya Seperti ini cukup oke Lampu pop up nya juga oke ya Di detail Jadi dia gak ada Fitur ini ya Bukaan sendiri Kalau di premium Kayaknya ada Gue lupa ya Nah ini untuk bagian Cup depan Seperti ini hitam Dan catnya Kayaknya si Agak sedikit Merintis ya Bisa kelihatan teman-teman ya Karena sudah terlalu lama Di dalam box Jadi Kelemahan utama Dari daikestomika ini Adalah cepat Merintis catnya Jadi kita harus Rawat dengan apa Betul Kita harus rawat Dengan Menyimpannya Pakai silika Yang biasanya itu Pengawet gitu ya Untuk menghindari Kelembapan Karena catnya itu Gampang banget Kena lembab dikit Merintis ya Sementara Indonesia Iklimnya Iklim tropis ya Nah ini kayak gini nih Catnya ya Merintis ya Waduh Sayang banget Dan disini ada Tulisannya ini ya Mobilnya ya Keren banget nih Ini si garasinya Si ini ya Si Apa Takumi ya Keren ya Mobilnya khas banget Ada tulisan Jepang Seperti ini Keren Nah ini cakep ya Cakep Stripping Hitamnya juga cakep ya Sayang banget Untuk catnya Merintis ya Dan sini ada Detailing untuk Tutup pengisian Bahan bakar Kemudian disini Ada over fender Dicat warna hitam ya Tapi gak terlalu mencolok Over fender nya Gak terlalu melebar Ya Segini aja ya Tipis gitu ya Dan Ada ini ya Jarak antara Ini ya Ban dan Over fender ya Yang cukup Jauh Karena untuk Suspensi ya Jadi kelihatan Agak ketinggian Gimana gitu ya Jadi kurang Fitment nya Kurang Pas gitu ya Oke Seperti itu Disini ada detailing Handle nya Dan Pintunya teman teman Bisa dibuka Wuuu Gokil ya Stir nya Stir kanan Seperti itu guys Detailing interior nya Warnanya serba hitam Ada tempat duduknya Dua Di depan ya Dan Di belakang Bangku panjang gitu ya Oke Seperti itu Detail nya Oke Ada persneling nya juga Keren Keren Cakep Di bagian belakang Pintunya juga Detail ya Oke Seperti ini guys Well Nice And good Ya Sayangnya tidak ada Spion juga disini ya Tapi tidak apa-apa It's ok Dan bagian kaca depannya Seperti ini Ini ada detailing Spion tengahnya Oke Bening ya Oke Seperti itu Bagian samping kiri Seperti ini Tidak ada tulisannya Jepangnya ya Hanya di sebelah Kanan doang Sebelah kirinya Tidak ada Inilah khasnya Mobil Toyota Sprinter Tureno AI86 Takumi ya Di film Initial D Keren banget coy Ini juga bisa dibuka Pintunya coy Bisa kelihatan coy Ya Detailing kursinya Juga seperti itu Keren banget sih Mobil Toyota AI86 Dari Tomica ini guys Ya Tomica Sprinter Tureno AI86 Cake banget ya Di seri Dream Tomica Ini keren Untuk bagian kacanya Juga keren ya Mobilnya klasik banget Bentuknya Seperti ini Masih kotak gitu ya It's ok Tapi Well Sangat klasik Di bagian belakang Sudah ada detailing Lampu belakang ya Seperti ini Warna merah Dan flatnya Kosongan doang Warna putih gitu Untuk bagian Kenalponnya disini ya Cuman tenggelam ya Tenggelam dan Menyatu dengan Bagian base Atau sasisnya Oke Seperti itu bagian Belakangnya coy Alright Untuk bagian atasnya Seperti ini Catnya juga Sudah mulai Agak-agak Merintis ya Disini ya Oke Ya Seperti itu Kejadiannya ya Kalau kita terlalu lama Masukkan die case Kedalam box ya Dan Ya Yang kejadian seperti itu Ya Kalau merek yang Matel ya Biasanya dia Catnya lebih tebel Ya Karena untuk menghindari Merintis ya Tapi jadinya Malah jelek ya Kayak cat ketumpuk Kayak ini Gimana gitu ya Hahaha 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 Oke Seperti itu Teman-teman Setiap die case Atau merek Atau brand itu Pasti ada plus dan minusnya ya Teman-teman Inilah Die case Tomica Toyota AI86 Sprinter Trueno Di film Initial D Keren banget ya Cakep ya Dan ini bisa kalian koleksi Teman-teman Selama masih ada Di online marketplace Karena Sekarang sudah mulai Susah dicari ya Teman-teman ya Die case seperti ini Dan keluarnya aja Tahun 2017 Ini sudah tahun 2023 Ya Semoga masih ada Meskipun harganya Goreng dikit-dikit ya Sekarang harganya Sudah 150 ribuan Nah menurut kalian Lebih baik beli kayak gini Atau Untuk harga 150 ribu Kalian Lebih milih Beli die case ini Atau beli Miniskill Nah itu terserah kalian Oke Nah Untuk die case ini Karena catnya sudah merintis Dan juga ada Detailing yang Menurut gue masih kurang Gue akan kasih nilai Die case ini Dengan nilai 97 dari 100 coy Dan Menurut gue sih oke ya Bagi kalian yang suka Koleksi die case Model mobil Untuk film Initial D ya Yang ada di filmnya Atau di animenya Initial D Untuk utama Mobilnya Si karakter utama ini ya Toyota AE86 Sprinter Trueno Di film Initial D Wow Cakep banget ya Jadi itu aja Review singkat dari gue Teman-teman Jangan lupa untuk kasih Like, Comment, dan Share Dan Jangan lupa Kasih kritik Kalau kalian ingin kritik Jangan khawatir Gue akan terima kritik Dengan spek-baiknya So Itu aja review singkat dari gue Terima kasih sudah menonton video ini Thanks for watching Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Until next time Nah guys Menurut gue Cara menyimpan Tomika Yang baik dan benar Sebenarnya seperti ini ya Kita simpan pakai Namanya Ini Tomika Protector Kalian bisa cari ini Di online marketplace Harganya kita saran Rp4.000-Rp5.000 ya Nah Semoga kalian dapat Lebih murah dari itu Nah ini bisa kita simpan Di sini untuk Dike-case nya teman-teman ya Ya Ini kayak gini Kita simpan ya Supaya gak Gampang ini ya Gampang ini Nah Kita tambahkan Dengan silika gel Kayak gini Ini silika Nah ini bisa dari Bisa kita dapat Dari makanan Misalnya kita Beli ciki-ciki Atau makanan gitu ya Nah Itu ada Pengawetnya Di sini Ini fungsinya Untuk menghindari Kelembapan Dan juga Menghindari Pembusukan ya Dan juga Untuk mencegah Merintis dari Sebuah Dike-case Jadi kita harus Pakai ini Buat apa Buat menyimpannya Supaya catnya Gak merintis ya Kecuali hot wheel Hot wheel Kalian mau banting Pun terserah ya Ini Dike-case yang Legend soalnya Dan harganya Sudah melambung Tinggi Jadi Simpanlah dengan Baik dan bijak Untuk Dike-case Tomika ini Keren banget sih Dan ini Memorable banget Bagi kalian yang Suka dengan Film Initial D ya Oke itu aja Tips dan triknya Buat kalian yang Mau koleksi Tomika ya Selamat menikmati